Intro Deretan senjata dan pesawat tempur canggih TNI dimiliki pada tahun 2019 Tiap tahun TNI terus memperbarui alutsista Pada tahun 2019, beberapa alutsista merendah akan dimiliki TNI Alutsista ini melengkapi deretan senjata dan pesawat tempur yang sudah dimiliki TNI Bertambahnya alutsista TNI membuat TNI semakin disegani dan diakui dunia Berikut deretan senjata dan pesawat tempur yang menambah kekuatan TNI di tahun 2019 1. Sukhoi Su-35 Sukhoi Su-35 adalah salah satu pesawat tempur Rusia yang tidak bisa dianggap sebelah mata oleh para pesaingnya di barat Pesawat generasi 4++ ini adalah jet tempur multiperang dengan waktu jelajah tinggi Pada tahun 2019, dua Sukhoi Su-35 akan tiba di Indonesia dan akan menjadi pesawat tempur canggih milik TNI Pertimbangan TNI Angkatan Udara memilihnya karena pesawat ini bandar dan mudah dioperasikan dan mampu manukur ekstrim Tanpa takut pesawat akan hilang kendali Pesawat dilengkapi persenjataan, rudal udara-udara, rudal udara-udara, bom, peralatan support darat, simulator, suku cadangan, dan termasuk mesin cadangan 2. Pesawat CN-235-220 Pesawat CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft atau pesawat patroli maritim akan menambah kekuatan alusista pada tahun 2019 Pesawat CN-235-220 adalah pesawat asli buat anak bangsa PT Dirgantara Indonesia yang mendunia Pesawat ini mampu melesat hingga 237 kod dengan jarak tempur maksimum 2098 nanometer Dengan bahan bakar penuh, keunggulan lainnya punya rem door atau pintu belakang yang lebar Dengan ini pesawat bisa untuk serba guna seperti pasukan, truk, dan bisa juga terjun payung Dan bisa angkut kargo untuk kendaraan ringan 3. Helikopter AS-565 MBE Helikopter AS-565 MBE partner anti kapaslam ini juga menambahkan kekuatan TNI angkatan laut Helikopter ini memiliki banyak keunggulan, yakni helikopter AS-565 sangat ringan Bodi helikopter merupakan kombinasi glass paper yang diperluan nomik untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter Helikopter ini juga disongkong dua mesin, turbo safe dan turbo mecha, aerial 2C Masing-masing mesin punya kekuatan 635 kW Partner memiliki performa yang dapat diandalkan dalam kondisi apapun termasuk panas dan ketinggian Sebagai penghancur kapaslam, helikopter dilengkapi dengan dua torpedo Jenis torpedo yang dapat dibawa adalah Mk-46 Dari Amerika Serikat dapat menjadi bagian dari asrok atau ranjal kaptor Yang digunakan sensor khusus yang akan melepaskan torpedo Ketika mendeteksi musuh dan torpedo jenis A244 Helikopter ini juga memiliki stabilitas yang baik untuk mendarat di atas kapal perang 4. Kapal Perusak Kawarudal Panglima TNI Maskal Hadi Cahyanto mengatakan TNI Angkatan Naut juga sudah mendapatkan satu kapal perusak kawar udal Yakni KRI Gusti Ngurah Rai 332 Kapal peranggi Gusti Ngurah Rai memiliki banyak fasilitas Mulai dari torpedo AKS-A sampai 2444S yang mampu mengincang sasaran dari perairan laut dan kal Meriam Cross-In Weapon System Millennium Gun 35mm Yang berfungsi menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat Kapal ini juga memiliki mode selumat atau state agar tidak mudah terdeteksi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!